Kitab Tawarikh yang kedua, Pasal 29 Hizkiah, Raja Yehuda Hizkiah menjadi raja ketika ia berumur 25 tahun. Dia memerintah di Yerusalem selama 29 tahun. Ibunya bernama Abiyah, anak Zakaria. Hizkiah melakukan yang diinginkan Tuhan. Dia melakukan yang benar, seperti yang dilakukan nenek moyangnya, Daud. Hizkiah memperbaiki pintu baik Tuhan dan memperkuatnya. Ia membuka kembali rumah itu. Ia melakukan itu pada bulan pertama pada tahun pertama pemerintahannya. Hizkiah mengumpulkan para imam dan orang lewi. Ia bertemu dengan mereka di halaman terbuka sebelah timur rumah Tuhan. Hizkiah berkata kepada mereka, Dengarkanlah aku, hai orang lewi. Persiapkanlah dirimu untuk pelayanan kudus. Persiapkanlah baik Tuhan Allah untuk pelayanan yang kudus. Ia adalah Allah yang ditaati nenek moyangmu. Keluarkanlah benda-benda dari rumah ini yang seharusnya tidak boleh di sini. Benda itu membuat rumah ini menjadi tidak kudus. Nenek moyang kita telah meninggalkan Tuhan dan memalingkan muka mereka dari baik Tuhan. Mereka menutup pintu serambi muka baik Tuhan dan membiarkan lampu mati. Mereka berhenti membakar dupa dan mempersembahkan kurban bakaran di tempat kudus kepada Allah Israel. Sehingga Tuhan menjadi marah kepada orang Yehuda dan Yerusalem. Ia menghukum mereka. Orang lain menjadi takut dan terkejut ketika mereka melihat yang dilakukannya kepada orang Yehuda dan Yerusalem. Mereka menggelengkan kepalanya dengan benci dan malu terhadap orang Yehuda. Kamu tahu bahwa itu benar. Kamu dapat melihatnya dengan matamu sendiri. Itulah alasannya mengapa mereka dibunuh dalam perang. Anak laki-laki dan perempuan serta para istri telah dijadikan tawanan. Jadi sekarang aku, Hizkiah, memutuskan untuk membuat perjanjian dengan Tuhan Allah Israel. Sehingga dia tidak marah kepada kita lagi. Jadi anak-anakku, jangan malas dan jangan buang waktu lagi. Tuhan memilihmu untuk melayaninya di rumah Tuhan dan untuk membakar kemenyan. Inilah daftar orang Lewi yang memulai pekerjaan itu. Dari keluarga Kehat, ialah Mahat, anak Amasai, dan Yowel, anak Azaria. Dari keluarga Merari, ialah Kish, anak Abdi, dan Azaria, anak Yehalelel. Dari keluarga Gerson, adalah Yoah, anak Zima, dan Eden, anak Yoab. Dari keturunan Elisafan, adalah Simeri, dan Yeiel. Dari keturunan Yedutun, adalah Semayah, dan Uziel. Kemudian orang Lewi mengumpulkan saudaranya dan mempersiapkan dirinya untuk pelayanan kudus di baik Tuhan. Mereka mematuhi perintah raja yang datang dari Tuhan. Mereka masuk ke dalam baik Tuhan untuk membersihkannya. Imam-imam masuk ke bagian dalam baik Tuhan dan membersihkannya. Mereka mengeluarkan barang-barang yang tidak kudus yang ditemukannya dalam baik Tuhan dan membawanya ke halaman rumah Tuhan. Kemudian orang Lewi membawa barang-barang itu ke lembah Kidron. Pada hari pertama dalam bulan pertama, orang Lewi mulai mempersiapkan diri untuk pelayanan kudus. Pada hari ke-8 bulan itu, mereka datang ke serambi muka baik Tuhan. Selama lebih 8 hari, mereka membersihkan baik Tuhan. Membuatnya siap untuk pekerjaan kudus. Mereka selesai pada hari ke-16, pada bulan yang pertama. Kemudian mereka pergi kepada Hizkiyah dan berkata kepadanya, Raja Hizkiyah, kami telah membersihkan baik Tuhan dan mezbah pembakaran kurban dan semua benda yang ada di dalam baik Tuhan. Kami membersihkan meja tempat roti dan semua peralatan yang dipakai untuk meja itu. Selama masa pemerintahan Raja Ahab, dia memberontak terhadap Allah. Ia membuang semua barang yang ada di dalam rumah Tuhan. Tetapi, kami telah memperbaiki semua dan telah siap dipakai untuk keperluan khusus. Sekarang, semua ada di hadapan mezbah Tuhan. Esok paginya, Hizkiyah mengumpulkan pejabat kota dan pergi ke baik Tuhan. Mereka membawa tujuh lembu jantan, tujuh domba jantan, tujuh domba betina, dan tujuh kambing jantan yang muda. Hewan itu untuk kurban penghapus dosa bagi kerajaan Yehuda dan ruang kudus dan bagi orang Yehuda. Raja Hizkiyah memerintahkan imam-imam keturunan Harun mempersembahkan hewan itu di atas mezbah Tuhan. Para imam menyembelih lembu itu dan mengambil darahnya. Mereka memercikkan darah lembu itu ke atas mezbah. Kemudian mereka menyembelih domba jantan dan memercikkan darahnya ke atas mezbah. Dan mereka menyembelih domba betina dan memercikkan darahnya ke atas mezbah. Kemudian imam-imam itu membawa kambing jantan ke hadapan raja dan orang yang berkumpul. Kambing itu adalah untuk menyucikan rumah Tuhan dari dosa umat. Imam-imam itu memegang domba dan menyembelihnya dan membuat kurban penghapus dosa melalui darah kambing di atas mezbah. Mereka melakukan itu sehingga Allah mengampuni kesalahan orang Israel. Raja berkata bahwa kurban bakaran dan kurban penghapus dosa dibuat untuk semua orang Israel. Raja Hiskia menempatkan orang Lewi dalam baik Tuhan dengan ceracap, harpa, dan kecapi. Sesuai dengan perintah dari Daud, Gad, pelihat Raja, dan Nabi Natan. Perintah itu datang dari Tuhan melalui Nabi-Nabinya. Orang Lewi berdiri siap dengan alat-alat musik Daud, dan Nabi-Nabi berdiri siap dengan trompetnya. Kemudian Hiskia memerintahkan untuk mempersembahkan kurban bakaran di atas mezbah. Ketika persembahan kurban bakaran dimulai, pujian kepada Tuhan juga dimulai. Trompet ditiup dan alat-alat musik Daud, Raja Israel, dimainkan. Seluruh umat suju, pemusik memainkan musiknya, dan pemain trompet meniup trompetnya sampai kurban bakaran habis. Setelah pembakaran kurban selesai, Raja Hiskia dan semua yang bersamanya sujud dan menyembah. Raja Hiskia dan pegawainya memerintahkan orang Lewi memuji Tuhan. Mereka menyanyikan lagu yang ditulis Daud dan Asar, si pelihat itu. Mereka memuji Allah dan bergembira. Mereka semua sujud dan menyembah Allah. Hiskia mengatakan, Sekarang kamu, hai orang Yehuda, berilah dirimu kepada Tuhan. Mendekatlah dan bawalah kurban persembahan dan syukur kebaik Tuhan. Jadi, mereka membawa kurban persembahan dan syukur. Siapa saja yang mau juga membawa persembahan kurban bakaran. Inilah jumlah kurban bakaran yang dibawa umat kebaik Tuhan. 70 lembu jantan, 100 domba jantan, 200 domba betina, semuanya dipersembahkan sebagai kurban bakaran kepada Tuhan. Persembahan kudus terdiri dari 600 lembu jantan, 3000 domba jantan, dan kambing jantan. Imam yang menguliti dan memotong kurban persembahan itu tidak cukup jumlahnya. Maka keluarga mereka, orang Lewi, menolongnya sampai pekerjaan itu selesai. Dan imam-imam yang lain selesai mempersiapkan diri untuk pelayanan kudus. Orang Lewi sungguh-sungguh menjadikan dirinya untuk melayani. Mereka lebih sungguh-sungguh daripada imam. Di sana banyak kurban persembahan, lemak untuk kurban persekutuan, kurban minuman. Maka pelayanan dibait Tuhan dimulai kembali. Hizkiah dan mereka itu sangat bergembira karena segala sesuatu yang disiapkan Allah kepada umatnya. Dan mereka gembira meskipun semuanya terjadi sedemikian cepat. Terima kasih telah menonton!